Halo, 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 jumpa lagi dengan Bu Nes kali ini saya akan kembali lanjutkan belajar bahasa kantonis dan kali ini saya akan membahas bagaimana sih kalau kalian menyatakan arah artinya bagaimana kalian menanyakan letak suatu tempat atau kalian yang berada di posisi ditanyai dan harus menjelaskan letak suatu tempat misalnya begini kamu di jalan harus bertanya dimanakah toko yang jual koran atau kamu yang ditanyai demikian lalu kamu harus menjelaskan bahwa toko koran dari disini maju kemudian belok kanan lalu berputar lalu belok kiri nah, kamu lihat disana ada toko kecil berwarna kuning yang jual koran itu ada di belakangnya berhadapan dengan toko Indonesia saya merasa ini sangat penting karena kalau kalian disuruh mencari suatu tempat dan sudah dikasih petunjuk dalam bahasa kantonis tetapi kalau kita kurang mengerti ya memang agak kerepotan tetapi jangan khawatir tetapi jangan khawatir kosong saya kepada kalian jangan takut jangan ragu jangan malas untuk bertanya bertanya tidak harus menunggu sesama orang Indonesia tapi kalian berinteraksi dengan bos kalian masing-masing akan lebih baik saya mulai dari arah saya mulai dari arah itu adalah arah-arah yang harus kalian hafalkan ya supaya kalian kalau menjelaskan keberadaan sesuatu itu tidak kebingungan dan kalian juga harus tahu bagaimana meletakkan kata-kata itu dalam kalimat karena memang dalam bahasa kantonis kadang-kadang susunan maka kalimatnya memang tidak sama dengan bahasa Indonesia jadi kadang-kadang bisa kebalik-balik ya kita coba dalam kalimat ya gam yat o peco le leong ko jipa gam yat o peco le leong ko jipa artinya gam yat kemarin o aku peco sudah kasih le tamu leong ko jipat dua pulpen leong ko itu dua ya bukan jiko tapi leong ko jipat pulpen lepaipin atau lepaipin kamu taruh kamu taruh mana kamu taruh di laci lemari nomor dua o chai o chai aku taruh atau o pai sama saja ya chai pai tai yi ka kuai dong tai yi ka itu nomor dua tai yi ka maksud itu susunan nomor dua tai yi ka kuai dong itu laci ko kuai jadi lacinya lemari gitu ya hai samfong koto hai samfong koto di kamar baju samfong kamar baju ya o chai choy jinpin o chai choy jinpin aku taruh paling depan choy jinpin paling depan ya yat hoy lewi kinto kala yat hoy lewi kinto kala begitu buka kamu langsung kelihatan yat hoy begitu dibuka maksudnya lewi kamu akan kinto ketemu keman cheng chacoy ao yuk nanti malam kukus sayur asin daging sapi ao yuk cheng em pencung gaula cheng em pencung gaula artinya kukus lima menit cukup choy lame peti chong lap chai mintau choy lame paling akhir peti chong lap lap kasih chong lap lap daun rambang chai mintau mintau itu permukaan paling atas chai mintau ini adalah contoh kalimat kalau kalian bertanya ya siu cek mu yisi ya o chong man ha siu cek nona atau miss ya mu yisi permisi o chong man ha aku mau bertanya man ha bertanya ya hai bintau mohoi mai poji hai bintau mohoi mai poji dimana aku bisa beli koran kalau panggil orang kong siu cek ya jangan cece ya lebih menghargai le hang jin pin kan ju le yaubin hang le hang jin pin kan ju le yaubin hang artinya le hang jin pin kamu jalan maju kan ju le kemudian yaubin hang yaubin hang jalan ke kanan artinya belok kanan yaubin hang hang hau hang hang hau le mong ju le mong ju le mong ju artinya beloknya menikung memutar le mong ju kamu le le wikin to yaubin hang poji uang sik saisaikan le wikin to kamu akan ketemu yaubin hang yaubin hang poji ada sebuah toko yaubin hang pojthau itu toko uang sik kuning artinya saisaikan saisaikan kan itu ruang saisaikan itu kecil jadi saisaikan itu menyatakan kecil toko kecil hai koputthau haupin yaoyan mai poji hai koputthau haupin yaoyan mai poji ya hai koputthau haupin di belakang toko itu hai koputthau haupin di belakang toko dibalik ya yaoyan mai poji mai jual ya bukan mai mai poji jual orang hai koputthau liko kan toju yang ne poji poji liko kan kan itu menyatakan tempat ruang ya toju berhadapan berhadapan atau berlawanan oposai ya toju antara suara u dan i ya iya ne poji toko indonesia liko kan toju iya ne poji hai yang ne poji kak liko pin hai yang ne poji kak liko pin artinya di toko indonesia sebelah kiri artinya di sebelah kiri toko indonesia yau kokan mai sangpo yau kokan mai sangpo ada satu toko jual buah buahan dulu sudah pernah saya jelaskan ya mai jual mai beli ya perlu saya tambahkan tempoh hari ada yang bertanya bagaimana kalau menyuruh nenek jalan maju jalan mundur jalan putar ya jalan maju itu hang jinpin hang jinpin siu siu maksudnya jalan maju sedikit kalau mundur itu dan hau dan hau siu siu dan hau ya mundur kemudian kalau jalan balik berputar hang fan jun tau hang fan jun tau begitu ya kiranya demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan kalian dan tetap semangat untuk belajar belajar dan belajar ya rajin mendengarkan kemudian ditirukan supaya pronoun season kalian itu tidak terlalu jauh berbeda dengan orang hongkong ya karena kadang-kadang memang kita ngomong orang hongkong tidak mengerti ya oke see you next time bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati